Gabungan Kooperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Gakob Tindo, mendukung program makan bergisi gratis yang akan dijalankan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Gakob Tindo Aib juga menggaku siap jika dilibatkan dalam program tersebut. Menurutnya, dengan melibatkan kooperasi produsen tahu tempe secara tidak langsung sudah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini membantu dan lebih adil karena melibatkan puluhan bahkan ratusan pengrajin tahu dan tempe, jelas Aib pada kontan.co.id, Jumat, 28.06. Aib juga memastikan produksi tahu tempe dari kooperasi produsen tahu tempe sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, SNI, yang ditetapkan pemerintah termasuk dengan kontrol kebersihan dan kesehatannya. Kemudian, dari segi harga dan ketersediaan barang juga relatif terjaga daripada membeli langsung di pasar. Untuk itu, Aib berharap pemerintah dapat melibatkan Gakob Tindo dalam program itu. Kalau dari kooperasi produsen tahu tempe kan pasti ada kontrak jadi supainya pasti terjamin termasuk dari harga dan kebersihan, ungkap Aib. Diketahui, program makan bergisi gratis dipastikan akan langsung dijalankan usai Prabowo dilantik. Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, bahkan telah mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang bergisi gratis untuk tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan alokasi anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp71 triliun sudah memperhitungkan berdasarkan prioritas daerah dan jumlah penerimanya. Kemudian, dalam tahap awal nanti, daerah yang akan menjadi fokus program adalah daerah 3T, tertinggal, terdepan dan terluar. Itu sudah ada kalkulasi berdasarkan prioritas daerah kemudian indeks dan jumlah penerima, jelasnya. Terima kasih telah menonton!